Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 20 Yibun Siusan berdohem liris satu kali Sinar matanya mengandung perasaan yang pilu Dia menarik nafas dalam-dalam, hal ini tentu tidak dapat disalahkan Ketika Louis M. Kiat menggetarkan dunia kangong, kau masih dalam gendongan ibumu Teringat kami bertiga mengangkat petali persaudaraan, hubungan kami demikian dekat Sepasang alis tanki mengkerut-kerut Tiba-tiba dia memotong pembicaraan Yibun Siusan Apakah ayahku merupakan salah satu anggota dari Louis M. Kiat betul? Kami mengambil urutan berdasarkan usia masing-masing Ayahmu adalah Loto A, sedangkan aku berada pada deretan nomor 3 Lalu siapa yang menduduki urutan kedua orang ini pasti sudah kau kenal Dialah pemilik Pek Hun Cheng, si Raja Iblis nomor 1 O. E. Y. Kang Seluruh tubuh tanki langsung bergetar mendengarnya Dia merasa terkejut sekali Apa? Jadi dialah Jiswakshu Boempual, Jiswakshu artinya paman kedua Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak Kalau kau tidak percaya, setelah bertemu dengan ibumu, kau boleh menanyakannya lebih jelas Mendengar ucapannya, tanki segera menutupi kedua belah telinganya dengan tangan Dia menghentak-hentakan kakinya dengan penuh kebencian Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mau berbicara tentang ibuku Loh Ciam Puan malah sengaja membuat hatiku menjadi kacau Sebetulnya apa maksudmu Yibun Siusan tertawa dingin Tampaknya kesanmu terhadap ibumu sendiri bukan hanya buruk tapi jahat Tampaknya orang ini menaruh rasa hormat yang dalam kepada ibu tanki Mendengar anak muda itu terus-terusan mengatakan bahwa dia membenci ibunya Tanpa dapat ditahan lagi hawa amarah dalam dadanya jadi meluap-luap Ketika ucapannya selesai, tiba-tiba tubuhnya berdiri dan dengan kecepatan kilatia menghambur mendekati Tangan kanannya terangkat dan terdengar suara pelak Satu kali, dengan kecepatan yang sulit ditangkap pandangan mata Tau-tau pipi tanki sudah kena ditempeleng oleh orang itu Gerakannya demikian cepat, sehingga laksana anak panah yang meluncur Tanki tidak sempat lagi menghindar Dia hanya merasa wajahnya panas sekali Juga terselip rasa perih yang tidak terkatakan Tanpa sadar dia merabat pipinya dan mundur sejauh dua langkah Mengapa kau memukul orang seenaknya rupanya tamparan ibun siusan ini keras sekali Tampak orang itu mengeluarkan suara tawa yang dingin Masih keenakan kalau memukul saja Aku ingin bertanya padamu Sebagai seorang anak, apa yang terutama harus dilakukan bakti lalu Mengapa kau demikian tidak becus? Bahkan berani-beraninya merasa benci kepada ibu yang melahirkan dirimu dengan susah payah Hektometer, baru mendengar orang mengungkitnya sudah sedemikian rupa Apabila suatu hari nanti kalian ibu dan akan dapat bertemu lagi Entah peristiwa tragis apa yang akan terjadi pada saat itu Tanki mendengar suara bentakannya semakin lama semakin keras Tangannya menuding dan kakinya dihentakkan Tampangnya seakan kesal sekali Hatinya diam-diam timbul kecurigaan Tampaknya dia mengenal ibu dengan baik Pikirannya tergerak Dengan luapan amarah dia menyahut Kalau dia pantas menjadi orang tua bagi seorang anak Aku juga tidak akan demikian kurang ajar tubuh ibu siusan bergetar hebat Mengapa desaknya? Dengan mata menyorotkan kebencian Tanki melanjutkan kata-katanya Justru ketika ayah mati secara mengenaskan malam itu Dia malah lari bersama kekasih gelapnya Mengapa kau bisa yakin begitu kejadiannya? Apakah saat itu kau melihat dengan metuk kepalamu sendiri Meskipun aku tidak melihatnya sendiri Tetapi di dalam kamar ayah aku menemukan sehelai sapu tangan seorang laki-laki Di atasnya terselam sepasang burung camar yang sedang terbang melayang di atas lautan Juga terdapat sebaris syair yang menyatakan perasaan cinta Hatiku tahu bahwa benda itu bukan milik ayahku Sedangkan di atas syair itu tertulis nama ibuku semasa gadis Apakah bukti-bukti ini masih belum cukup tampaknya dalam sesaat yibun siusan teringat akan sesuatu hal Dia langsung mementak Jangan sembelarangan bicara Sapu tangan itu Dia merandek sejenak Kemudian tampak dia membungkam seribu bahasa Rupanya dalam hati dia merasa panik sekali Hampir saja dia kelepasan bicara Tadinya dia ingin mengatakan Sapu tangan itu adalah milikku Tetapi dia tersadar bahwa hal itu malah bisa semakin memperdalam kesalahpahaman dalam hati Tan Ki Oleh karena itu, cepat-cepat dia menutup mulutnya Tetapi Tan Ki adalah seorang pemuda yang cerdas Mendengar nada suaranya yang seakan menyimpan suatu rahasia Mana mungkin dia sudi membiarkan begitu saja Dia segera mencekal kesempatan itu baik-baik Milik siapa nada suara dalam pertanyaan itu sangat tajam Tampaknya kalau tidak dijelaskan, Tan Ki pun tidak mau menyudahi begitu saja Bahkan apakah Yibun Siusan benar-benar samsyoknya atau bukan Dia tidak peduli lagi Yibun Siusan merenung sejenak Ini, tampaknya dia mempunyai ganjalan dalam hati Untuk sesaat dia merasa bimbang tak menentu Kata-kata yang hanya sepatah itu ditariknya sampai panjang sekali Bahkan dia masih tidak sanggup meneruskannya Tan Ki hampir kehabisan kesabarannya Katakanlah teriaknya gugup Akhirnya tampak Yibun Siusan menarik nafas panjang Benar tidaknya dugaanmu Suatu hari pasti akan terungkap sampai jelas Mengapa kau begitu panik dan mendesak terus Kata-katanya belum selesai Tiba-tiba jari tangannya meluncur ke arah tenggorokan mailing Tindakan yang mendadak ini Benar-benar di luar dugaan Tan Ki Lagi pula totokan yang dilancarkan juga demikian cepat Melihat hal itu, Tan Ki terkejut setengah mati Dia segera membentak dengan gusar Apa yang kau lakukan terdengar suara angin menderu Dia langsung melancarkan sebuah pukulan Meskipun serangannya dilancarkan secara mendadak Bahkan dalam keadaan marah dan tanpa persiapan sama sekali Tetapi kecepatannya tidak terkirakan Tenaga dalamnya pun sangat kuat Yibun sengaja melakukan hal ini Karena hendak menghindari desakan pertanyaan Tan Ki Setelah totokannya yang ringan mengenai tenggorokan mailing Luncuran pukulan Tan Ki yang dahsyat pun menerjang tiba Dia merasa ada serangkum angin yang kuat menerpa dari samping tubuhnya Tiba-tiba terlihat Yibun siusan memutar Dengan gerakan yang indah dan jurus yang ajaib Tahu-tahu dia sudah berada di belakang mailing Gerakannya itu bukan saja berhasil menghindarkan diri dari serangan Tan Ki Sekaligus dia masih sempat mengulurkan tangannya Menotok tujuh-delapan tempat urat darah di belakang punggung mailing Tubuh mailing yang kecil langsing terkena tujuh totokan Yibun siusan secara berturut-turut Setelah mendengus satu kali, tubuhnya pun terkulai di atas tanah Hampir dalam waktu yang bersamaan, dengan kemarahan yang meluap-luap Mulut Tan Ki mengeluarkan suara raungan yang keras Dia menerjang dengan kalap Jurus api membara di hari yang cerah langsung mengarah ke dada Yibun siusan Sebetulnya Yibun siusan hanya menghindarkan diri dari pertanyaan Tan Ki yang bertuli-tuli Dia sama sekali tidak berniat berkelahi dengan anak muda itu Pundaknya digerakkan ke kiri dan kakinya pun mencelat mundur setengah langkah Dia segera menghibaskan tangannya berkali-kali Tunggu dulu, dengarlah perkataanku air matu, Tan Ki terus mengalir Wajahnya menyiratkan kepedihan yang dalam Kau sudah mencelakakan kekasihku sampai mati Apalagi yang harus kita bicarakan bentaknya marah Lengannya yang kokoh seperti besi terus bergerak Ternyata dia tidak sudi mendengar penjelasan Yibun siusan dengan jurus burung melayang dengan gusar Dia menebas dari atas ke bawah Sasarannya kali ini ubun-ubun kepala Yibun siusan sungguh merupakan serangan yang keci Belum lagi kakinya yang tiba-tiba melangkah ke depan sampai tangan Satunya lagi langsung melancarkan sebuah pukulan ke dada Yibun siusan Hatinya pedih sekali karena mengira kekasihnya telah mati Dalam satu jurus dia melancarkan dua buah serangan Kecepatannya hampir pada waktu yang bersamaan Rangkuman tenaga yang dahsyat belum mencapai sasaran Angin yang sudah menerpa wajah sehingga menimbulkan rasa dingin Langkah kiri Yibun siusan bergeser sedikit Dia menghindarkan diri dari tebasan tangan Tan Ki Lengan kanannya terulur secepat kilat Gerakannya meluncur ke depan Tetapi karena dia memang tidak berniat melukai Tan Ki Biarpun kecepatannya bagai kilat yang menyambar Tetapi tenaga yang terkandung di dalamnya demikian ringan sehingga tidak menimbulkan angin sedikitpun Dengan demikian kekuatannya tidak cukup untuk melukai orang Tan Ki menggertakan giginya erat-erat Kakinya melangkah mundur setengah misar Sekaligus dia menggerakkan lengan kanannya Dari tebasan diubah menjadi hantaman tenaga dalam yang sudah dipersiapkan di telapak tangan seketika dikerahkan Jurus ini dilancarkan dengan keras lawan keras Jadi tidak main-main Bahkan bermimpi pun Yibun siusan tidak mengirat Tan Ki demikian setia Hanya karena melihat meiling terkulai di atas tanah Dia langsung berubah kalap Serangan yang dilancarkannya seperti mengadu jiwa saja Tentu saja Yibun siusan jadi tertegun Justru ketika dia masih terpana Tanpa terasa dua arus tenaga dalam sudah saling membentur Terdengar suara menggelegar yang keras sekali Rumah peristirahatan itu sampai bergetar bagai landa gempa bumi Dalam keadaan tidak siap sama sekali Yibun siusan malah terdorong oleh rangkuman tenaga dalam Tan Ki yang dasyat Sehingga terdesak mudur sejauh tiga langkah Yibun siusan merasa wajahnya menjadi panas Dalam hatinya timbul perasaan malu Apabila aku sampai dikalahkan oleh keponakan kesayangan ini Benar-benar keterlaluan Pikirnya dalam hati Begitu pikirannya tergerak Dia langsung memperdengarkan suara tawa yang gagah Kakinya melangkah maju dan menerjang ke depan Dalam waktu yang singkat terlihat dia menghantam Kakinya menendang secara berturut-turut dia melancarkan serangan sebanyak tujuh-delapan jurus Tampak totokannya menimbulkan angin kencang Bayangan telapak tangannya berkibar-kibar Semuanya berkumpul di kiri dan kanan dengan bergulung-gulung melanda datang Bahkan tubuh Yibun siusan sendiri hampir tidak kelihatan karena tertutup bayangan totokan dan telapak tangannya Hati Tan Ki jadi terkesiap bukan kepalang Dia merasa serangan lawan yang gencar mengandung kekuatan yang dasyat Seumur hidupnya hal ini justru merupakan peristiwa yang paling menggetarkan yang pernah dijumpainya Untuk sesaat mana berani dia menyongsong ke depan serta menyambut serangan itu Terpaksa tubuhnya mencelat mundur ke belakang setelah menarik nafas dalam-dalam Apabila tokoh kelas tinggi bergeberak, kejadiannya hanya sekejapan mati saja Tubuh mereka bergerak maju dan tahu-tahu sudah mundur kembali Yibun siusan tidak menyanyiakan kesempatan untuk mendesak terus Tangan kiri melancarkan jurus memetik teratai emas Tangan kanan dalam waktu yang bersamaan mendorong ke depan Sasarannya langsung ke dada Tan Ki Baik gerakan jurus maupun tenaga dalamnya mengandung kehebatan yang tidak terkirakan Satu jurus dua gerakan dilancarkan hampir bersamaan waktunya Malah dalam saat yang sama menggunakan dua arus tenaga dalam yang berlainan bobotnya Tangan kiri mengambil gaya memetik, tangan kanan menghantam sekuat tenaga Gerakan kelas tinggi yang jarang terlihat ini membuat metel tan Ki sampai berkunang-kunang kebingungan Terpaksa dia mencelat mundur kembali Semacam pikiran yang buruk segera terlintas di benaknya di saat kakinya mencelat mundur ke belakang Dia sudah tahu, orang yang mengaku sebagai paman ketiganya memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri Niat untuk membalaskan dendam bagi kekasihnya mungkin hanya impian kosong saja Tanpa dapat ditahan lagi, dia mendungakan wajahnya dan tertawa sumbang Suara tawanya melengking tinggi dan mengandung kepiluan yang tidak terkatakan Dapat dibayangkan penderitaan yang dialaminya saat itu Seseorang bila sudah mencapai rasa putus asanya, pasti akan membayangkan banyak hal Oleh karena itu, berbagai pikiran berkecambuk dalam hati Tan Ki saat itu Setiap kenangan bagi ombak yang bergulung benerpa benaknya yang mulai rapuh Di dalam kitab yang kutemukan terdapat ilmu Tesejib Sud yang hebat sekali Meskipun di dalam Pek Hun Cheng, ketika bertempur melawan 36 Jenderal Langit, aku sempat mengingatnya di saat terdesak Tetapi sekarang aku malah melupakannya kembali Kalau tidak, meskipun Yibun Siusan ini mempunyai ilmu yang lebih hebat dan keji, kemungkinan aku masih sanggup mengadu nyawa dengannya Dengan membawa pikiran seperti itu, penyesalan di dalam hatinya semakin bertambah Dia juga terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri yang dianggapnya bodoh Tiba-tiba, terdengar suara tawa yang memekakkan telinga, bayangan manusia berkelebat dan tahu-tahu di depan Tan Ki sudah bertambah satu orang Ilmu silat orang ini hebatnya bukan main Kedatangannya begitu cepat Benar-benar di luar dugaan sehingga Tan Ki terkejut setengah mati begitu matanya memandang Dia melihat orang itu mengenakan pakaian yang penuh tambalan Kakinya beralas sepatu rumput Dia adalah salah satu dari dua tokoh sakti di dunia kangong saat itu yakni po siu cucian cong atau disebut juga si pengemi sakti Sesudah terkejut, Tan Ki malah jadi termangu-mangu Dia tidak mengerti mengapa Cian Cong bisa muncul di saat yang demikian tepat Terdengar orang tua itu tertawa terbahak-bahak Yibun Loji, harap berhenti sebentar Bagaimana kalau menjual sedikit muka kepada si pengemis tua lengan kanannya terulur dan langsung menyambut ke atas Dalam waktu yang bersamaan dengan kata-kata yang diucapkannya Jurus serangan Yibun Siusan sudah berhasil dipecahkannya dengan mudah Yibun Siusan paling suka kebersihan Tampaknya dia tidak mau menyentuh tubuh Cian Cong yang hitam dan dekil Baru saja kakinya menginjak tanah Dia cepat-cepat mencelat mundur ke belakang Bibirnya tersenyum Untuk apa kau datang kemari si pengemis tua Belum juga mengajukan pertanyaan Kau malah yang bertanya duluan Lihat saja dirimu, sudah hidup sampai setua ini Masih mencari urusan dengan bocah cilik seperti ini Malah main tinju dan tendangan segala macam Yibun Siusan melirik Tanki sekilas Kau kenal dengannya pernah bertemu beberapa kali Sembari berkata, metu Cian Cong menatap Tanki Sinarnya memancarkan kasih sayang Yibun Siusan merenung sejenak Di dalam hatinya seolah terdapat ganjalan Setelah beberapa saat Dia mendekati pelingasi pengemis sakti Dan membisikkan beberapa patah kata Tampak Cian Cong berdehem dua kali Sambil menganggukan kepalanya Seakan menyetujui apa yang dikatakan Yibun Siusan melihat keadaan itu Tanki semakin terpana Diam-diam dia berpikir Rupanya mereka sahabat karib Kurang lebih sepeminum teh kemudian Cian Cong membalikan tubuhnya Dan berkata kepada Tanki Ikut si pengemis tua keluar Kita bicara di sana Tanpa memberi kesempatan bagi Tanki untuk menolak Dia segera mengulurkan tangannya Dan menarik tangan kanan Tanki Lalu mengajaknya berlari keluar Tanki tampak gugup sekali Lo Cian Pual Tunggu sebentar Orang ini sudah mencelakai Liu Kou Niu Mana boleh kita lepaskan dia begitu saja Aku kata-kata selanjutnya belum lagi sempat diteruskan Cian Cong malah menambah tenaga tarikannya Sehingga langkah kaki Tanki terserep Biarpun dia berusaha melepaskan diri Ternyata tidak bergeming sedikitpun Kedua orang itu meninggalkan rumah peristirahatan Yibun siusan langkah kaki mereka tidak berhenti Terus menerjang ke arah barat Dalam waktu yang singkat mereka sudah berlari kurang lebih tegali Dari depan terasa angin berhembus Suara desirannya mendengung-dengung di telinga Setelah berlari beberapa saat Kobaran api di dalam dada Tanki hampir surut setengahnya Tetapi dia tetap memisu Dibiarkannya Cian Cong menarik tangannya sambil berlari Kurang lebih sepeminum teh lagi Tiba-tiba Cian Cong menghentikan langkah kakinya Kero berlari seperti orang yang dikejar setan tadi pun terhenti sampai di situ Dia membalikan tubuhnya sambil tertawa Tidak usah lari lagi Kita bicara di tempat ini saja Apa yang akan kita bicarakan Cian Cong tertawa terbahak-bahak Masalah yang akan dibicarakan Rasanya tidak kalah dengan bintang-bintang yang bertaburan di langit Dalam sehari semalam saja belum tentu dapat selesai Dia merandek sejenak Dengan sengaja dia merenung beberapa saat Kemudian baru melanjutkan kembali Si pengemis tua berdiam cukup lama di dalam hutan Pek Hun Cheng Dengan kesal akhirnya aku pergi Tetapi aku tahu lius yang membawa beberapa rekannya datang dari ribuan li untuk menolong putrinya Tentu saja mereka bukan tandingan si iblis tua itu Itulah sebabnya si pengemis tua cepat-cepat datang ke sini dan mengundang sahabat baik Yibun Lo Ji ini agar menuju Pek Hun Cheng membantu para pendekar meloloskan diri dari maut Tan Ki terkejut mendengarnya Dia segera menukas Orang yang dapat menjadi sahabat baik Lo Chiampua pasti seorang pendekar yang gagah serta tidak mengejar nama besar Kalau yibun Siusan merupakan sahabat lama Lo Chiampua Mengapa dia bisa membunuh seorang gadis yang tidak berdosa selesai berkata Tampaknya hati anak muda itu masih mendongkol Dia segera mengeluarkan suara dengusan dingin dari hidungnya Tidak mungkin Yibun Lo Ji seorang manusia yang berbudiluhur Dia tidak akan melukai orang sembarangan Perbuatannya ini pasti mengandung maksud tertentu Apa alasannya setelah senja nanti Pasti akan diketahui Buat apa kau panik tidak Karuantan Ki malah semakin panik Lo Chiampua jangan sampai dikelabui olehnya Ker, turun tangan maupun jurus yang dilancarkan Yibun Siusan selalu mengandung kekejian Kalau Boampua tidak menyaksikannya dengan mati kepala sendiri Tentu tidak percaya dia dapat dalam melakukan hal itu Lagipula dia sudah menotok tujuh jalan darah Liu Kounio yang mematikan Mana mungkin dia mengandung maksud lainnya Cian Chong tersenyum simpul Si pengemis tua sudah mengatakan bahwa dia tidak berniat mencelakakan orang Kalau kau masih tidak percaya juga Apa boleh buat tiba-tiba sepasang alisnya berjungkit ke atas Dia segera mengalihkan pokok pembicaraannya Ada orang yang datang, sepasang lengannya terentang Tubuhnya bagai burung yang terbang melesat ke dalam hutan Kemudian dia mencelak ke atas dan bersembunyi di balik dedaunan pohon siung yang merimbun Kemudian, terlihat sesosok bayangan berkelebat Tau-tau Tan Ki sudah sampai di sampingnya Cian Chong melihat gerakannya yang mencelak ke atas dan melayang turun di sampingnya Dilakukannya dengan indah, tanpa dapat ditahan lagi bibirnya tersenyum simpul Meskipun ilmu ginkangmu cukup baik Tetapi tampaknya kau tidak pernah mempelajari ilmu wekang Tenaga dalammu belum dapat dikendalikan Dengan demikian, ilmumu belum cukup tinggi untuk malang melintang di dunia kangong Apalagi mencapai kedudukan, seperti ada sesuatu yang tiba-tiba berkelebat dalam benaknya Dia segera menghentikan kata-katanya di tengah jalan Tan Ki menyebabkan dedaunan yang menghalangi pemandangan Kepalanya melongo ke depan Dia melihat rombongan orang berjumlah kurang lebih belasan melangkah dengan cepat Ketika Cian Chong menghentikan kata-katanya Mereka sudah sampai di bawah pohon di mana Cian Chong dan Tan Ki bersembunyi Diam-diam hatinya jadi terperanjat Dia tidak mengerti Kyaung Hun memimpin Liu Seng, Kok Hawa Hong, Yei Siu, Chiu Mei beserta yang lainnya ke tempat ini dengan tujuan apa Yang aneh, Chiu Chang Po juga termasuk di antara rombongan itu Tampaknya kesadaran nenek itu belum pulih Wajahnya masih kaku dan datar Sepasang matanya menerawang Bahkan dengan dibimbing oleh dua orang di kiri kanannya Dia baru dapat melangkah Rupanya Yibun Siu San telah berhasil menolong para pendekar dan membantu mereka keluar dari Pek Kun Cheng Sesampai di jembatan perbatasan Mereka melihat Chiu Chang Po yang terduduk di atas papan jembatan dan segera memberi pertolongan kepadanya Saat itu kesadaran Chiu Chang Po memang sudah hilang Apalagi di dalam keadaan terluka akibat serangan Kyaung Hun Begitu ada orang yang mengajaknya pergi, dia pun tidak menolak Kalau tidak karena kebetulan muncul Mok Hong yang lalu berselisihan dengan Oe Yee Ku Kyaung Sampai anak muda itu kalah dan akhirnya mereka pergi bersama Dengan adanya anak muda itu, kemungkinan para pendekar akan mendapat kesulitan lagi sebelum meninggalkan Pek Kun Cheng Paling tidak akan terjadi pertarungan sengit yang memakan waktu cukup panjang Tak berapa jauh mereka meninggalkan Pek Kun Cheng Orang yang pingsan mulai sadar Yang terluka pun sudah mulai bisa jalan sendiri Hanya tinggal Chiu Chang Po yang lukanya agak parah dan kesadarannya masih hilang sampai memerlukan bimbingan orang lain Tampaknya Kyaung Hun memang berniat mengambil hati para pendekar dan mencari muka Dia segera mengeluarkan berbagai macam obat yang mujarab dan membagikannya kepada para pendekar Tetapi terhadap luka yang dialami oleh Chiu Chang Po, dia tidak melirik sekilas pun Karena dulu ia diusir dari pintu perguruan, rasa bencinya kepada nenek itu masih meluap-luap Meskipun ada di antara para pendekar yang mengetahui urusan ini Mereka hanya berpikir bahwa itu merupakan masalah pribadi mereka antara guru dan murid Lebih baik jangan turut campur Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang banyak bertanya Setelah mengalami pertarungan yang hampir menentukan hidup mati, baru berjalan sampai di sini, mereka sudah kelelahan setengah mati Ada yang menyandarkan diri pada batang pohon, ada yang langsung duduk di atas serumputan, sebagian besar memejamkan matanya untuk beristirahat Namun di wajah mereka masih tersirat sisa kecekaman dan ketakutan akan peristiwa hebat yang baru mereka lalui Entah orang yang mana, tiba-tiba menarik nafas panjang dan berkata Kali ini kepergian kita ke Pek Hun Cheng untuk menolong orang Tidak taunya nyawa sendiri hampir melayang dan untung saja masih sempat keluar dalam keadaan hidup Si Raja Iblis Oeyekeng itu ternyata benar-benar lihai, tukas yang lainnya Kiao Hun tertawa datar Biar bagaimana hebatnya, tetap saja tidak dapat mengalahkan orang banyak Meskipun Oeyekeng sangat lihai, tetapi bagaimanapun ia tidak dapat mengalahkan kita yang jumlahnya lebih banyak, katanya Mendengar ucapannya, sebagian pendekar itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan, mereka pun jadi termangu-mangu Terdengar salah satu dari Ciong San Suang Siu, yakni si Tinggiei Siu berdehem satu kali Apa maksud ucapan Kou Nyo ini meskipun dia tahu Kiao Hun tadinya hanya seorang pelayan dalam keluarga Liu Tetapi karena ilmu silatnya tinggi, apalagi ia sudah menanam budi kepada para pendekar, maka panggilannya pun jadi menaruh rasa hormat Kiao Hun mengangkat lengannya dan perlahan-lahan meraptikan rambutnya yang acak-acakan Gayanya sungguh memikat Sebagian pendekar langsung memalingkan wajahnya Hati mereka agak tergetar Hanya telinga mereka yang mendengar suara gadis itu yang merdu sekali Meskipun ilmu silat serta tenaga dalam si Raja Iblis Oe Ye Kang sudah mencapai taraf tertinggi Mampukah dia mengalahkan para pendekar di seluruh bulim yang menggabungkan diri menghadapinya Ye Ye Siu mengeluarkan suara terkejut Pikirannya jadi tersentak Maksud Kou Nyo, para pendekar di seluruh bulim harus bergabung di bawah pimpinan seorang dan mencari jalan untuk menghadapi Oe Ye Kang Tidak salah, sahut Kiao Hun Ye Ye Siu merenung sejenak Kata-kata ini memang beralasan Tetapi, dia merasa mengumpulkan para pendekar di seluruh bulim dan memilih seorang bengcu memang mudah mengatakannya Tetapi pelaksanaannya justru sulit sekali Oleh karena itu, dia langsung menundukkan kepala merenung Kata-katanya tidak dapat diteruskan lagi Tiba-tiba terdengar Liu Seng tertawa panjang sambil bangkit berdiri Urusan ini serahkan saja kepada Heng Te Dalam waktu setengah bulan, para sahabat yang tersebar di sekitar sungai Telaga Utara maupun Selatan Pasti sudah berkumpul untuk menghadapi si Raja Iblis Oe Ye Kang Mendengar kata-katanya, tubuh Ye Ye Siu malah jadi gemetar Dia tahu, sejak putrinya diculik, Liu Seng sudah mengumpulkan beberapa sahabat untuk menempuh bahaya menyelingap ke dalam Pek Hun Cheng Kebenciannya terhadap Oe Ye Kang sudah merasuk ke dalam tulang sum-sum Maka dari itu, tanpa berpikir panjang lagi dia langsung menawarkan diri menjalankan tugas yang berat ini Tetapi, hati Ye Ye Siu menjadi semakin khawatir Mungkinkah pemilihan Beng Cu kali ini merupakan permulaan munculnya badai di dunia Kang Oe Seperti yang dikatakan oleh Ye Bun Su San Kembali hatinya tergetar Berbagai macam pikiran yang menggelayup di dadanya membuat perasaan orang ini bertambah kalut Sebetulnya, orang lain yang ada di sana juga mempunyai tekanan dalam hati mereka masing-masing Memilih Beng Cu harus orang yang sudah mempunyai nama serta kewibawaan yang besar Memangnya hal itu semudah diucapkan Tetapi, tampaknya untuk menghadapi Oe Ye Kang, memang hanya ini satu-satunya jalan yang dapat dipilih Tambah lagi di hadapan mereka sekarang masih ada lagi seorang Cian Bin Moong yang mengacaukan dunia bulim dengan serentetan pembunuhan Kalau dunia Kang Oe Ingin menikmati kembali hari-hari yang tenang, memang ini juga jalan satu-satunya yang ada Dalam waktu yang bersamaan, para pendekar mempunyai pemikiran yang tidak berbeda Hati mereka bagai terhimpit beban yang berat Tidak ada satupun yang bersemangat untuk membuka mulut Masing-masing memikirkan persoalan yang menggelayuti hati mereka Untuk sesaat, suasana terasa semakin mencekam Keheningan semakin merayap Tidak lama kemudian, entah siapa yang mengajak terlebih dahulu Satu persatu mulai menggerakkan langkahnya dan berlari ke arah gedung keluarga liu Angin bertiup sepoi-sepoi, seolah menarik nafas panjang demi gejolak yang akan melanda dunia Kang Oe dalam waktu yang dekat Tiba-tiba terdengar suara kibaran baju, tahu-tahu di tempat Kiao Hun berdiri sudah melayang turun dua sosok manusia Mereka tentu saja Tan Ki serta si pengemis sakti Cian Cong Tampak wajah orang tua itu berubah menjadi kelam Seakan ada persoalan berarti yang memenuhi pikirannya Tubuhnya tidak bergerak sedikitpun Matanya dengan termangu-mangu menerawang di kejauhan Melihat tampangnya, Tan Ki sampai tertegun Kemudian dia bertanya dengan suara lirih Apa yang Lociampu pikirkan apakah kau sudah mendengar dengan jelas kata-kata yang mereka ucapkan tadi Tan Ki menganggukan kepalanya Memangnya ada hubungan apa dengan diri Lociampu sehingga kau orang tua jadi kebingungan serta gelisah seperti ini Dalam dunia bulim, keadilan dikesampingkan dan muncul yang sesat sehingga terjadi badai gelombang adalah hal yang sering didengar maupun ditemui Tian Chong menarik nafas panjang Betul Bila perbuatan seseorang sudah keterlaluan, tentu mendapat hambatan dari para pendekar di seluruh bulim Hal ini sama sekali tidak aneh Tetapi apabila mengumpulkan seluruh sahabat yang tersebar di seluruh dunia, ini bukan hal yang main-main lagi Perlu diketahui, seorang yang selalu memandang diri sendiri sangat terkenal, pasti merasa harga dirinya tinggi sekali Dalam pandangannya tidak ada orang lain, sementara itu orang yang ilmu silatnya masih tanggung-tanggung, jumlahnya bagai pasir di dalam sungai Dihitung pun susah Coba bayangkan, dalam sebuah pertemuan besar berkumpul begitu banyak orang dari segala penjuru, mungkinkah dapat dipastikan bahwa mereka semua akan mendengar perintah Liu Senghat Titan Kijadi tercekak Diam-diam-diam mulai sadar gawatnya masalah yang dibicarakan tadi Benar juga Kalau di antara mereka ada satu dua orang saja yang merasa dirinya paling hebat, tentu dia tak akan sudi menerima perintah orang lain Pada saat itu keadaan pasti jadi kacau, malah kemungkinan bisa terjadi pertumpahan darah Bukannya pertemuan, malah mengundang kesulitan yang tidak kecil, Tian Chong menghembuskan nafas yang panjang agar beban hatinya agak berkurang Si pengemis tua lihat, untuk urusan ini pasti akan dipilih seorang bulim bengcu yang dapat memimpin gerakan ini Tetapi belum terpilih bulim bengcunya, mungkin sudah banyak orang yang jatuh jadi korban, bukan hal yang tidak mungkin Apabila jatuh korban beberapa orang tetapi bisa menghentikan kekacauan yang terjadi di antara para pendekar, boleh dihitung suatu keberuntungan juga, sahut tanki dengan penuh perhatian Perlahan-lahan Tian Chong mendongakan wajahnya Dipandangnya langit biru lekat-lekat Kalau menurut pandanganmu, siapa kiranya yang cocok untuk menjadi bulim bengcu yang akan memimpin seluruh pendekar ini Hatinya saat ini sedang memikirkan masalah yang besar sekali Berbagai pikiran terus melintas di benaknya Meskipun sedang berbicara, tetapi dia tidak melirik tanki sekilas pun Matanya yang bersinar tajam bagai matuh harimau kadangkala menyiratkan cahaya kebimbangan Tanki maklum sekali bahwa orang tua ini mempunyai jiwa yang terbuka Orangnya ramah dan sering tersenyum Hatinya juga mulia sekali Apabila bukan urusan yang maha besar yang tidak dapat dipecahkannya Dia tidak akan memperlihatkan mimik wajah seperti itu Oleh karena itu dia berdiri di samping dan tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun yang dapat menganggu pikiran orang tua itu Tiba-tiba terlihat Tian Chong menundukkan kepalanya sambil menarik nafas Sepasang tangannya terlipat ke belakang kemudian berjalan mengelilingi tempat itu Tanki melihat orang tua itu memejamkan sepasang matanya Tetap pikir jalannya semakin lama semakin cepat Dia mengitari padang rumput yang kosong itu sebanyak dua lingkaran Mendadak langkah kakinya terhenti Matanya terbuka dan ia tersenyum simpul Sudah ketemu, apanya yang sudah ketemu? Tanya Tanki tanpa dapat menahan rasa ingin tahu dalam hatinya Karena berhasil memecahkan sebuah masalah yang besar Tian Chong tampaknya girang sekali Tangannya terulur dan dilepaskannya hiolo yang terikat di pinggang Kemudian dia meminum araknya beberapa tegukan Wajahnya berseri-seri Bocah cilik, ayo ikut aku Dia segera membalikan tubuhnya dan berlari ke arah jalan semula Hati Tanki terus menduga-duga Tetapi dia merasa tidak enak hati banyak bertanya Dengan menahan rasa ingin tahunya Dia langsung berlari di belakang orang tua tersebut Kedatangan maupun kepergian kedua orang itu selalu dilakukan dengan kecepatan tinggi Namun waktu yang diperlukan juga kurang lebih satu kentungan perjalanan Matahari sudah mulai bergeser Tengah hari sudah berlalu Tian Chong menghentikan langkah kakinya Tetapi dia tidak langsung masuk ke dalam rumah Dengan berdiri di luar dia berteriak dengan suara keras Tua bangka sudah selesai Belum baru suaranya sirap Dari dalam rumah berjalan keluar Hiibun siusan sambil mendorong pintu yang terbuat dari kayu Langkahnya tergesa-gesa Wajahnya masih ditutupi ke rudung hitam Sehingga tidak dapat terlihat bagaimana mimik perasaannya Bagaimana tanya Tian Chong sekali lagi Lumayan, kalau beristirahat beberapa hari lagi Pasti akan pulih seperti sediakala Sahut Hiibun siusan sambil memperdengarkan suara tawa yang ringan Sekarang kita tinggalkan kedua bocah ingusan ini Biar membuka isi hati Kau dan aku sama-sama bujang lapuk Kita tidak perlu ikut campur urusan ini Mari kita naik lagi ke puncak bukit Tangannya langsung mencekal pergelangan Hiibun siusan Mulutnya kembali berkata Tua bangka, tadi kami menemui suatu masalah yang besar sekali Nanti kita rundingkan bagaimana menanggulanginya Cepat jalan Hiibun siusan tertawa terkekeh-kekeh Kau sebagai kepala kaum pengemis Berjiwa gagah dan berhati mulia Bumi dan langit pun kau tidak takut Kalau mampu membuat kepalamu pusing tujuh keliling Pasti urusannya besar bukan kepalang Buat apa kau cari aku untuk merunding Semelari bercakap-cakap Kedua orang itu segera mengerahkan ginkangnya Dan berlari ke puncak bukit Dalam waktu sekejapan mati saja Keduanya sudah menghilang di kejauhan Mendengar nada pembicaraan kedua orang itu Tampaknya mereka ingin merundingkan masalah pemilihan Bulim Beng Cu Dia juga mendengar bahwa meiling bukan saja tidak mati Malah penyakitnya sudah disembuhkan oleh Hiibun siusan hatinya menjadi terkejut sekaligus gembira Untuk sesaat, saking girangnya, dia jadi berdiri termangu-mangu Kemudian seperti orang yang baru tersentak dari lambunan dia menghambur ke dalam ruang peristirahatan Begitu matanya memandang, sekali lagi dia jadi terpana Dia melihat meja dan kursi serta tempat tidur masih tetap seperti semula ketika dia meninggalkannya Tetapi di dalam ruangan itu tidak terdapat seorang pun Kemana perginya meiling? Setelah tertegun beberapa saat, hatinya menjadi tercekat Di benaknya melintas berbagai bayangan buruk Diam-diam tubuhnya menggigil dan bulu kuduknya jadi meremang Tanpa dapat ditahan lagi, dia berteriak sekeras-kerasnya Meiling! Meiling! Di mana engkau? Meiling setelah memanggil beberapa saat, tetap saja tidak terdengar jawaban Hatinya semakin terkejut juga takut Pada saat itu juga, keringat dingin mengucur membasai keningnya Hidungnya terasa Dia menjadi kalap, tubuhnya membalik dan menerjang keluar rumah Perubahan yang benar-benar di luar dugaan, membuat tanki kehilangan akal sehat Pikirannya tidak dapat bekerja secara rasional Dalam keadaan beban penderitaan yang mengganduli hati, dia menerjang keluar seperti orang yang tiba-tiba tidak waras Suara teriakannya sampai berkumandang kemana-mana Meiling! Meiling tetap saja tidak ada jawaban dari seorang pun Angin bertiup semilir, rumputan maupun dedaunan melambai-lambai Seakan mewakili keresahan dalam hati anak muda itu Dia jadi bingung Hatinya terasa hancur lebur Dia merasa ada segulungan rasa pedih yang meluap dalam dadanya Tanpa dapat ditahan lagi dua baris air matu mengalir dengan deras membasai pipinya dalam beberapa hari ini Ada beberapa perempuan yang mengisi kehidupannya, seperti Liang Fuyong, Kiong Hun, Lok Ing, tetapi yang dapat membuatnya gelisah serta rindu bukan kepalang hanya Meiling seorang Dia menggertakan giginya erat-erat Dia mulai mencaci maki yang kuasa karena mempermainkan nasib manusia Siapa yang menculik kekasihnya? Siapa? Dia merasa kepedihan dalam hatinya tidak terkirakan lagi Seakan ada sekumpulan bom yang siap meledak setiap saat Kalau tidak dilampiaskan, pikirannya pasti bisa jadi gila Oleh karena itu dia meraung sekeras-kerasnya dan sepasang tangannya pun meluncur seketika Pukulan ini dilancarkan dalam keadaan gusar Tenaga yang terkandung di dalamnya hebat bukan main Boleh dibilang dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya Timbul suara menderu yang memecahkan keheningan Malah lebih kuat satu kali lipat daripada di saat dia bergebrak melawan musuh yang tangguh Terdengar suara yang memecahkan telinga Dua batang pohon besar yang jaraknya kurang lebih satu depaan tumbang dalam waktu yang hampir bersamaan Tanah yang tenang tampak debu-debu beterbangan karena hempasan tenaga yang kuat itu Pandangan mata pun menjadi samar-samar Terima kasih